Tribuner seteka-teki kemana arah politik ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, Haji Cik Ujang, di Pilgub Sumsel mulai terjawab. Yang ini dengan mengantongi restu dari DPP Demokrat dan mendapatkan dukungan masyarakat, lelaki yang kerap disapa CO mantap akan maju mengikuti kontestasi di Pilgub Sumsel. Meski demikian, deklarasi sendiri baru akan dilakukan pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2024 mendatang. Untuk informasi selegatnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Sriwijaya Pos. Edy Amin, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila dapat kami sampaikan bahwa di Sumatera Selatan dan juga di Sumatera Selatan saat ini sedang mengangkatnya soal pemilihan Dupat Timur, Wadidupat Timur, Wadidupat Timur, Wadidupat Timur, Wadidupat Timur, Wadidupat Timur, Wadidupat Timur dan Wadidupat Timur, Wadidupat Timur. beberapa figur di Sumatera Selatan sudah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Dan yang cukup menunjukkan di hari terakhir, khususnya kemarin itu, Bupati kemantan Bupati Kabupaten Nakhat, Haji Ciojang, Serdana Hukum yang sebelumnya kadang-kadang hanya akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Nakhat, periubung kedua, tiba-tiba pada Awak Miliang mengatakan bahwa akan maju di pilihan Pilkada Sumatera Selatan sebagai wakil gubernur menampingi calon gubernur yaitu Bapak Hermanderu. Kondisi ini tentu sangat menunjukkan sekaligus berubah skema politik yang terjadi di Sumatera Selatan mengingat Bapak Ciojang sendiri, Agap Matan Bupati Kabupaten Nakhat ini juga merupakan Ketua PPP Partai Demokrat di Sumatera Selatan dan memiliki 8 kursi di DPRT Sumatera Selatan sejak kehadirannya atau ututnya Ciojang ini di konstelasi Kekada Sumatera Selatan ini membuat banyak pihak yang terpedek karena memang beliau sebelumnya dikadang-kadang hanya akan maju kembali maju 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 di sebagai saluran wakil gubernur ataupun bupati lahan baru akan dilakukan 7 atau 8 Mei 2024 ini namun hari ini kami perkembangan terbaru yang akan didapatkan bahwa Ketua PPP Partai Demokrat tetap mengatakan optimis bahwa dia akan tetap di Kekada Gudungur Sumatera Selatan dan bahkan beliau sudah mengatakan bahwa berkeinginan untuk mendeklarasikan diri di Kabupaten Lahat bersama Bapak Kerman Deru di sisi lain majunya Bapak Si Ujang di Kekada Sumatera Selatan ini juga mengubah situasi politik atau skema yang terjadi di Kabupaten Lahat yang juga akan menggelar Kekada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat dimana yang sebelumnya para calon-calon tidak begitu banyak untuk maju sebagai Bupati Lahat setelah Bapak Si Ujang menyatakan diri untuk maju di Provinsi Sumatera Selatan banyak sekali calon-calon yang bermungkulan untuk maju di Kekada Lahat namun masyarakat atau warga sendiri seperti hari ini warga yang terkabung di 24 kecamatan di Kabupaten Lahat juga mendesak agar Ibu Lidia Wati Si Ujang yang netabene merupakan istri dari Si Ujang sendiri untuk menggantikan Ibu Lidia Wati di Kekada Lahat digantikan oleh istrinya Lidia Wati Lidia Wati berikut maju di Kekada Lahat ini dan kemungkinan dalam waktu sikap juga Ibu Lidia Wati juga akan mendeklarasikan diri meskipun sebelumnya dia digadang-gadang juga akan maju di Kekada Kabupaten Mara ini demikian kami sampaikan dari Kabupaten Lahat Sumatera Selatan Baik terima kasih untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali Tribuners wartawan kami telah menghimpun wawancara perusahaan Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel yakni Haji Si Ujang berikut untuk tayangannya Dalam satu bulan ini kan terutama di Sumatera Selatan soalan masalah politik ini sedang hangat-hangat dan yang sangat dinanti itu sebenarnya keputusan politik Pak Si Ujang yang belakangan juga senter akan dikabarkan akan maju di Bilgut nanti nanti itu terkait kabar yang ada di Bilgut memang kabar sekarang cukup sampai lagi tadi malam sampai ada foto Pak Hade dengan Pak Bokman Terpati Lahat Pak Si U jadi sabar banyak sekali wawancara benar tak ini Pak Si U benar ini dalam hal ini memang beberapa bulan ini sabar yang Si U itu mau naik Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia